Intro Gajah Gajah apa yang kakinya ada 12? Hayo jawab Halo coy, kembali lagi bersama gue Utuh Gaduk Seperti biasa kita akan lanjutin Cerita Lin Xiao part ke 5 Tak terasa kita hampir berada Di akhir cerita coy Masih jauh coy Oke lah sebelum masuk ke alurnya Seperti biasa kita kasih pantun dulu ya kan Luna Maya beli rumah Yuk Gaskin yuk Mwah Di awal film, kita akan diperlihatkan Nuna Suizan bersama salah satu bawahannya Saat itu mereka sedang diserang Oleh ketua kelompok bertopeng Dimana kelompok tersebut masih menjadi tanda tanya tentang asal-usulnya Perlu kalian ketahui Nuna Suizan adalah ibu dari Lin Xiao coy Mau tidak mau Nuna Suizan harus meladani pertikaian ini Hei botak Mau apa gerangan sehingga kau ingin membunuhku Kamu ini ya Beraninya cuma sama cewek Dasar botak jahat Hahaha Karena aku butuh uang Jika aku bisa membunuhmu hari ini Emangnya siapa sih yang mengutusmu ini? Wahai kakak botak ganteng Banyak omong Rasakan ini jablay Pada akhirnya mereka pun berkelahi Mengeluarkan seluruh kekuatannya Terlihat kekuatan si kepala botak Lebih dominan dibandingkan Suizan Sehingga setiap serangan yang dilepaskan Suizan Selalu bisa dihalau oleh si kepala botak Tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan jurus pesona Yuan sejati Dimana kekuatan ini sangat membahayakan nyawanya sendiri Pada akhirnya Nuna Suizan harus Saat itu juga si kepala botak mampu menepis serangan dari pesona Yuan sejati milik Nuna Suizan Sedangkan tubuh Nuna Sedangkan tubuh Nuna tak bisa lagi digerakan Akibat terlalu banyak mengeluarkan energinya Kini giliran si kepala botak ingin membunuhnya Untung saja para bawahannya mampu menyelamatkan nyawa Nuna saat itu Tapi sayangnya Sin yang memperlihatkan adegan ini tidak ada coy Oke genjot Sin kemudian berpindah Tepatnya di aula pengadilan Lin Xiao saat disini Dirinya merasakan rintihan dari ibunya yang terus-menerus menyebut namanya Atas bisikan itu Lantas saja membuat dadanya sakit Pangeran Siji Yang melihat Lin tiba-tiba berubah seperti ini Membuat pangeran sedikit kepo Ada apa Lin? Kamu baru aja putus cinta ya? Lin Xiao saat ini menyembunyikan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya coy Sampai disini masih belum diketahui alasan kenapa Seorang pangeran sangat begitu mencemaskan keadaan Lin Xiao Yang pada dasarnya kedudukan mereka sangatlah jauh berbeda Akibat perasaan yang telah membuat Lin Xiao merasa sakit Hal itu membuatnya sedikit kehilangan kendali Disini ia hampir saja terjatuh coy Gila nih anak Kemudian suasana kembali tegang lagi coy Tiba-tiba Lin Xiao mendapatkan tendangan manja dari sang pangeran Hal itu karena Lin Xiao sempat mengucapkan sesuatu yang membuat pangeran begitu penasaran Sudah tak bisa dipungkiri lagi coy IQ Lin sangat menakjubkan Pada akhirnya Lin Xiao mengatakan apa yang ia ucapkan sebelumnya Yakni tentang teknik melakukan kekuatan transformasi yang baik dan benar Walaupun pada dasarnya Lin Xiao juga tak mampu mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya Namun Lin mampu membuat orang menjadi tahu Apa yang tidak diketahui oleh orang tersebut Seperti halnya yang ia lakukan kepada sang pangeran Disini Lin Xiao mempraktekan menggunakan tangan pangeran Tentang teknik transformasi yang begitu Wee-wee Selama dari itu datanglah pengawal suruhan Tuan Yin Kedatangannya untuk mengabarkan kepada Lin Xiao Bahwa ibunya berada dalam masalah besar Saat ini ibu alias Nonasu Yizan tidak sadarkan diri Akibat diserang oleh kelompok pria bertopeng yang masih menjadi tanda tanya Mendengar itu membuat Lin Xiao sangatlah geram Dan ia juga ingin menemui ibunya itu Hal itu dicegat oleh pangeran Siji Meskipun tujuan Lin baik Hal itu sangatlah beriseko coy Jika Lin Xiao keluar dari aula ini Maka pasukan Tuan Keng Soe tak segan-segan untuk menangkap juga membunuhnya Tersirat kabar bahwasannya Tentara-tentara Tuan Keng Soe telah berjaga di setiap sudut kota Dengan tujuan untuk menangkap Lin Xiao yang sebelumnya telah memperlakukan putranya yang bernama Jiang Yu Agar tidak terjadi kenapa-napa terhadap Lin Ia memerintahkan bawahannya untuk mendatangi ke tempat Nuna Su Yizan diistirahatkan Lin Xiao juga menyuruh orang tersebut untuk membawa ibunya ke buil arai milik Kakiki Karena disana nantinya Lin Xiao telah bersumpah akan menyembuhkan luka yang diderita ibunya Disini sekali lagi Lin terbesit untuk cepat-cepat menyelamatkan nyawa ibunya Sepertinya ia harus mendatangi ibunya sekarang juga coy Ma-ma-maaf pangeran Sepertinya rencana Tuan ini Belum selesai Lin berucap Ia mendapatkan hantaman dari sang pangeran Pangeran Siji yang bergelar ahli strategi diremehkan oleh Lin Xiao coy Teneng aja anjing Nona Su Yizan akan baik-baik saja Maka turutilah perintahku Sebab itulah alasan ia memerintahkan bawahannya untuk menemui Nona Su Yizan Agar tidak dicurigai oleh orang-orang dari King Soe Akhirnya Lin Xiao mulai mempercayai rencana pangeran Siji Sebelum mereka pergi Lin memberikan sebotol pil obat kepada bawahan pangeran tersebut Yang nantinya akan diberikan kepada Nona Su Yizan Dengan pil itu Setidaknya mampu memperlambat kerusakan yang ada di dalam tubuhnya itu Singkatnya Hanya ada tinggal mereka berdua Sebelumnya Lin Xiao meminta maaf atas kelancangan yang dilakukan olehnya Hal itu karena Lin Xiao sangatlah panik coy Setelah mendengar keadaan ibunya sekarang Pangeran Siji dengan lapang dada mengampuni juga memaafkan kejadian sebelumnya Perlu kalian ketahui Keadaan ibunya harus cepat-cepat ditangani sebelum melewati batas waktu yang telah ditentukan Apabila nantinya Nona Su Yizan sudah meminum pil yang diberikan Lin tadi coy Jika tidak Maka nyawa Nona Su Yizan kemungkinan tidak bisa diselamatkan lagi Namun hal sebaliknya Jika sesuai dengan rencana Maka kesembuhan ibunya pasti akan berhasil Singkatnya Sebelum merengsek gebuil aray Lin menyembuhkan luka yang ada di tangan Pangeran Siji Hal ini tentunya menambah keyakinan Pangeran Bahwasanya Lin Xiao adalah sesosok pemuda yang bertalenta Dan Pangeran sekali lagi khawatir Kepada Lin Xiao coy Karena ia tahu di setiap langkahnya pasti akan dihentui oleh ketakutanan Dimana semua orang sudah membencinya Dan juga ingin membunuhnya Namun Lin memastikan kepada Sang Pangeran Dirinya bukanlah anak kecil Lin berjanji bahwa dirinya akan baik-baik saja Telah madar itu datanglah pengawal Pangeran Siji Ia mengatakan kepada tuannya Agar secepatnya mendatangi ke persidangan Karena dimana dua orang cendikiawan yang telah memfitnah Lin sebelumnya Sebentar lagi akan menjalani proses hukum Dan akhirnya mereka berdua pun berpisah coy Alhamdulillah Lin Xiao yang saat itu sangat cemas Ia memutuskan ingin mendatangi ke rumah dan ingin menemui ibunya Namun saat di jalan Ia dicegah oleh Gengzo yang telah diperintahkan oleh atasannya Mau tidak mau mereka berdua pun untuk yang kedua kalinya Melakukan perkelahian Terlihat Gengzo hanya sedikit menggunakan teknik pedangnya Hal itu sudah cukup membuat Lin kewalahan untuk menghindar dari setiap serangannya Namun hal mengejutkan terjadi coy Lin Xiao kemudian memberikan sebuah benda yang diberikan ayah sebelumnya Benda yang bernama token sekti Benda itu mampu membuat Gengzo langsung berlutut di hadapan Lin Xiao Dimana token itu adalah sebuah benda untuk memerintahkan seorang budak coy Gengzo adalah seorang budak dari bangsawan yang saat ini menjalankan sebuah perintah untuk membunuh Lin Xiao Namun setelah ia mendapatkan benda yang bernama token sekti ini Ia sudah bebas alias statusnya tidak lagi menjadi seorang budak Atas ucapan terima kasih Gengzo bersumpah akan selalu menuruti perintah dari tuan barunya Yakni Lin Xiao Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan atas kedatangan orang-orang suruhan dari Gengzo Yang dimana orang itu ingin menyerang Lin Dengan kehebatannya Gengzo mampu menggagalkan rencana mereka Hal ini adalah salah satu bukti bahwasannya Gengzo sudah berada di kubu Lin Xiao Nah saat disini Lin meminta Gengzo secepatnya membantu menemani agar dirinya berhasil sampai ke rumah dengan selamat Gengzo pun akhirnya menemani Lin Xiao menuju ke kediamannya Singkatnya Lin Xiao dan Gengzo sudah berada di rumah coy Ayahnya terkejut karena melihat pendekar pedang bersama putranya Selain itu ayahnya juga tak percaya melihat Lin sudah berada di hadapannya Yang dimana di setiap sudut kota ini telah dijaga oleh pendekar-pendekar hebat Kemudian Lin Xiao melihat ibunya yang saat ini sudah terbaring lemah Keadaannya semakin memburuk coy Dan film pun bersambung Oke Next video kita lanjutin part ke enam Love you Mwah